Intro Ya kita kembali lagi di Siraman Kolbu Sejukan Hati Ya Ibu-ibu jamaah Seperti tadi yang sempat saya bilang sama Pak Ustadz Ketika permasalahan antara menantu dengan mertua itu terjadi Biasanya Yang sudah-sudah itu Mereka tuh tinggal serumah biasanya Nanti menantunya sama Anaknya tuh biasanya di lantai dua misalnya gitu Di atas Mertuanya orang tuanya di lantai bawah Biasanya ada pergesekan ya Pak Ustadz Seperti kayak perbedaan pandangan tentang disiplin gitu ya Didikannya kan beda-beda kan Siapa tau kalau misalkan di rumah orang tua ini Didikannya itu disiplinnya tuh harus ketat gitu Sementara si menantunya itu mungkin agak lenggang nih Didikan sebelumnya Nah itu mungkin pergesekan yang terjadi Antara perbedaan pandangan seperti itu Nah sebagai mertua yang baik nih Pak Ustadz Ketika ada menantu seperti itu Sebaiknya seperti apa? Terus kemudian harusnya menantu itu seperti apa sih Perlakunya sama mertua? Silahkan Pak Ustadz Iya sebenarnya semuanya harus baik semua sih ya Kalau biasanya mertua dia akan tetap mendidik menantunya itu tetap menjadi menantu yang baik lah Kalau menantunya ya sholat dimana waktu tetap bagus istiqomah Kemudian ngaji baik Ya saya yakin kalau mertuanya agak cerewet sedikit tentang sesuatu hal yang memang dia ada sesuatu keburukan Ya dia sebagai seorang muslim harus belajar untuk berubah Karena memang semuanya kan begitu Tidak bisa maksudnya mertuanya yang harus ngasih nasihat Menantunya tetap aja ongkang-ongkang kaki Kan begitu ya Gak bisa Jadi semuanya harus saling Apa namanya? Mengengkapi lah gitu ya? Take and give Tidak bisa jadi juga mungkin menantu itu sebetulnya bukan sulit ngasih hati Tapi masih beradaptasi dengan keluarga yang baru mungkin Ya bisa aja walaupun adaptasinya udah lima tahun ya Itu tambeng kali Oh iya iya Udah lima tahun Bisa dengan musyawarah juga Tetaplah didiskusikan Karena memang bagaimana juga kan keluarga itu harus baik ya Harus baik Tapi kalau memang ya sudah diusahain gak bisa Sudah serahin aja sama Allah ya Pengadilan tertinggi itu kan Allah ya Atau mentok-mentok ke statement pausat yang pertama Ganti baru Pengen kayaknya Aduh ya Allah Jadi sebagai menantu juga Kita harus bisa ngambil hati gitu ya Mertua itu ya Kalau pulang apa kesukaannya sih gitu Supaya mertua ini ada Lebih respect lah begitu Setiap ada permasalahan Beli martabak atau apa Mertua juga seperti itu Kesukaan menantu itu Kalau saya yang seperti ini Kurang suka Bukannya tidak suka Karena yang begini ini Biasanya menantunya Pemborong Biasanya Kenapa pemborong? Karena mau dapet proyek harus ngasih martabak dulu Nanti kepegang KPK nanti Janganlah yang begitu ya Tapi belajar dari sisi akidah aja Jadi kalau mau mertua begini dipikir Oh iya ya betul ya aku salah Udah Jadi gak usah martabak-martabak-martabakan Gitu Biar martabak datang dari Pausat Danu aja lah Nanti mertuanya bilang Ngapain kamu bawa martabak Ini sertifikat ini ribuan hektare Kamu bawa martabak Kan gitu ya Gak sepadan tukerannya Gak sepadan tukerannya Dan bukan hanya Ustaz Danu sekarang yang akan memberikan tausiyah Tapi juga sudah ada sahabat saya Yang akan juga berbagi ilmu Sama jamaah-jamaah sekalian Dan juga pemirsa di rumah Langsung aja kita panggilkan Ustaz Zaki Muhammad Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz sehat Alhamdulillah Mas Bobi Alhamdulillah Sehat yuk Alhamdulillah Alhamdulillah Moga Ustaz Ini sebenarnya Mas Bobi Apa Ustaz Musa sebenarnya Ini dua-duanya Oh dua-duanya Kalau kacamata dibuka Ustaz Musa Kalau pakai Mas Bobi Oh gitu Kalau dibuka Ula Itu Ustaz Musa Tapi saya kagum sama beliau Gimana? Peci-nya ada talinya Itu biasa Itu biasanya Beliau itu Sambil Sambil menyelami Nomai Oh gitu? Dari sini pulangnya Beliau kan naik Gojek Naik kendaraan motor Takut Peci-nya Terbang Jadi dipakai tali Tanya Aduh ya Allah Ustaz Zaki Ya siap Ini tema hari kita hari Ini adalah Menantu yang susah Dinasehati Udah punya menantu belum? Belum kayaknya Belum? Wah Lagi nyari Lagi nyari Bara kalian ada yang mau daftar Langsung aja hubungi Pak Ustaz Zaki Pak Ustaz Zaki Pak Ustaz silahkan Ibu-ibu jamaah Ingin sekali diberikan Ilmu Lebih bagaimana Cara menghadapi Menantu yang susah dinasehat Siap Silahkan Pak Ustaz Boleh pinjem pukulan bedung Oh silahkan Mau berapa? 22 sekaligus? 22 atau kurang? Tambah lagi bisa Oke Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nonton TV Makan keripik Syaket Keripiknya enak Dimakan berdua Syaket Kalau mau jadi Menantu yang baik Syaket Tolong dong Nurut sama mertua Syaket Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alladhi khalaqal insana Fi ahsanit takwim Allahumma salli Pasalli wasallim Wa barik wa karim Wa ala ala seyyidina muhammadin Sayyidil murasalin Imamil mu'minina wal muddakin Wa la hawla wa la quwata Illa billahil aliyil Azim Bu Orang yang bijak itu Adalah orang yang tidak hanya pandai berbicara tentang kebaikan Tetapi hatinya juga bisa menerima nasehat yang datang daripada orang lain Betul? Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang hanya pandai berteori tentang sesuatu yang baik Tetapi hatinya tertutup tidak bisa menerima nasehat daripada orang lain Terutama nasehat dari orang yang sungguh dianggap sebagai ayahnya sendiri Betul? Betul Betul Dalam rumah tangga kita mempunyai tujuan sakinah mawadah warrohmah Sakinah mawadah warrohmah tidak hanya terjalin daripada pasangan seorang suami dan istri Tetapi juga tercipta di dalam hubungan yang indah antara mertua dan menan Betul Bangin menantunya nurus sama mertua Bangin menantunya nurus sama mertua Yang pertama ajarkan menantu tentang apa? Nilai-nilai ibadah dan tentang nilai-nilai keimanan Betul? Betul Di dalam Al-Quran Allah SWT telah menerangkan kepada kita Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladina amanuku ampusakum wa ahlikum nara Ayat ini ngajarin ini kepada kita Bahwasannya orang tua yang baik itu tidak hanya peduli dengan istrinya Betul? Tidak hanya peduli dengan anak-anaknya Tetapi ia juga peduli dengan ahlak daripada menantunya Benar apa enggak? Makanya kita sebagai orang tua mohon maaf Ya Kalau ada sesuatu yang tidak baik dari menantu kita Ajarkan sesuatu dengan apa? Dengan senyum dan kasih sayang Betul? Menantu kita jarang ngaji Ajarin menantu kita suruh ngaji Benar apa kagak? Menantu kita kurang bisa baca Al-Quran Ajarin itu menantu kita untuk bisa baca Al-Qur Apalagi yang namanya baca Al-Quran Sekarang banyak banget metodonya Benar apa kagak? Ada metode Kiroati Ada metode Bagdadi Bahkan kalau menantu kita tidak pernah sholat Tidak pernah sembahyang Tidak pernah ibadah Tidak pernah sedekah Ajarkan menantu kita untuk sholat Sholat kenapa? Yang namanya tanggung jawab daripada orang tua Tidak hanya sebatas kehidupan dunia Tetapi sampai di yawmul akhir nanti Yang namanya tanggung jawab daripada orang tua Akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah subhanahu Lalu yang kedua Bagaimana mengajarkan menantu kita Supaya ahlaknya baik Ahlaknya soleh dan soleha Jangan lupa Terus istiqomah Dan bersabar dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'a Doa ini mantu kita Benar apa kagak? Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Jika menantu saya Hubungan saya secara pribadi Dengan menantu saya kurang baik Berikan hidayah ya Allah Agar hubungan saya dengan menantu saya Menjadi lebih baik Alhamdulillah Semuanya tercipta keharmonisan Kalau ada rasa kasih sayang Antara siapa? Antara orang tua Anak dan juga menantu Anggap menantu kita sebagai buah hati kita Benar? Benar Bu Bu Ini aja yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan Walaupun singkat Ada hikmah dan manfaat Buat kita semuanya Rumah tangga kita Menjadi rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warohmah Anak cucu keturunan kita Juga rumah tangganya bahagia Selalu taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'a Kalau semuanya sudah bahagia Semuanya sudah taqwa Insya Allah kita bisa masuk ke dalam sur Amin Ya Rabbal Alamin Pok lulu jalan sama si ayah Udah dulu ya Haji Markum Dompetnya jatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Jadi ibu-ibu Saya garis bawahi tadi Apa yang disampaikan oleh Ustaz Zaki Muhammad adalah Ketika menantu tersebut sulit untuk dinasihati Maka doakan Minta sama Allah Karena Allah maha membolak-balikan hati manusia Mudah-mudahan menantu yang sulit dinasihati itu Menjadi orang yang paling patuh Dan mendengarkan apa yang diinginkan oleh mertuanya Amin Amin Baik pemirsa di rumah Juga ibu-ibu jamaah yang ada di studio Setelah yang satu ini Kita akan mendengarkan curhatan nih Dari salah satu narasumber Yang sudah hadir di tengah-tengah kita Tentang permasalahannya Dan mudah-mudahan dalam acara ini Kita bisa memberikan jalan keluar untuk permasalahannya Ya Maka dari itu jangan kemana-mana Setelah yang satu ini Tetap di Siraman Kolbu Sejuka Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih